Welcome back to the channel, Zona Forex DxY Seperti apa perkembangan market indeks dolar saat ini Langsung aja kita lihat di chart Dan kalau kita perhatikan ya pergerakan di time frame daily Untuk market indeks dolar sampai dengan posisi saat ini Masih dalam trend turun Artinya dorongan penurunan ini cukup signifikan ya Setelah terjadi, sempat terjadi kenaikan ya Di beberapa minggu kemarin yaitu 105.631 Dan posisi saat ini Dan khususnya di hari Senin kemarin membentuk candle Yaitu long legs doji Dan berada di area konsolidasi Sampai dengan posisi saat ini Meskipun sempat terjadi break di bawah low weekly 101.988 Tapi area ini belum bisa dijadikan acuan Apakah akan menjadikan dorongan kuat untuk lebih turun Tapi posisinya terlihat false break ya Dan dia kembali lagi di area konsolidasi Tentunya membentuk sebuah area titik terendah 101.773 sampai dengan titik tertingginya 102.557 Kalau kita perhatikan Masih di range yang sama ya Yaitu antara 102.654 Sampai dengan 101.988 Oke sekarang kita coba turunkan dulu di time frame pajam Apakah skenario nya akan sama seperti hari kemarin Anda bisa lihat ya Ini posisinya kemarin memang Melanjutkan penurunan daripada hari sebelumnya ya Dan terjadi impulsif baris yang sangat kuat Kemudian membentuk candle bulis ya Yang memiliki ekor panjang bawah dan ekor panjang atas Seperti long legs doji Dan dikonfirmasi oleh impulsif bulis Artinya posisi ini ya Kalau kita perhatikan di akhir sesi penutupan Di time frame 4 jam Dari pukul 1 dini hari ya Sampai dengan penutupan jam 5 pagi Terjadi dorongan seller yang cukup signifikan Ditutup di candle warna merah Dan kalau hari ini adalah mengkonfirmasi ya Di time frame 4 jam Nantinya pembukaan pukul 7 pagi Ya sorry maksud saya jam Kisaran jam 7 lebih Sampai dengan jam 8 ya Nantinya kalau kita lihat posisinya di time frame 4 jam Close nya ya Di atas daripada candle warna hijau Artinya close nya di atas daripada candle warna merah Artinya akan terjadi penguatan Sampai menyuntuh atau menguji area resisten terdekatnya Yaitu di 102.654 Tapi kalau ditutup di candle warna merah Ya akan melanjutkan penurunannya tentunya Akan menguji sekali lagi Low weekly 101.988 Sampai dengan titik terendahnya di hari kemarin 101.773 Oke sekarang kita turunkan dulu di time frame 1 jam Untuk indeks dolar saat ini Dan Ternyata kalau kita perhatikan di time frame 1 jam ya Dia membentuk sebuah pergerakan range area konsolidasi ya Yaitu membentuk sebuah area level psikologi Di area ini Kita tandain dulu ya Ini adalah area level psikologi bawah Kemudian ada area level psikologi atas Yang menjadikan titik tertingginya di hari kemarin Tentunya ini akan menjadikan tanda dulu buat kita ya Kita tandain dulu Area ini yang pertama Jika mana ini terjadi breakout ya Yang terdekat daripada harga running Maka saya pastikan pergerakannya akan terjadi penurunan Tapi kalau posisinya bergerak di atas daripada area level psikologi atas Dan mendekati area 102.654 Maka pergerakannya akan kecanderungannya pastinya Akan bergerak naik ya Sebentar saya pastikan dulu Ini tak gabung aja jadi satu seperti ini ya Oke karena sangat berdekatan informasinya Nah seperti ini Jadi nanti teman-teman tinggal pantau di wilayah ini tentunya Kalau selama dia masih bergerak terbatas Sideways dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa Ya maka tidak ada perkembangan yang cukup signifikan Artinya kalau dia masih bergerak seperti ini Ya di range area level psikologi atas dan level psikologi bawah Yaitu di 102.188 sampai dengan 102.561 Maka masih bergerak konsolidasi atau setways Dan hal yang perlu diperhatikan Jika mana indeks dolar terjadi penguatan Kalau dia running bergerak di atas daripada resistennya 102.654 Maka saya pastikan akan melanjutkan menguji resisten berikutnya Retest dan bisa menguji sekali lagi area low monthly sebelumnya Oke area S tersebut Tapi kalau nantinya Pergerakan indeks dolar itu bergerak close di bawah area level psikologi Contohnya impulsive bearish close di bawah 102.188 Maka kuat menguji wilayah low weekly Kemudian breakout sampai titik terendahnya di hari kemarin 101.773 dan saya pastikan harga akan menuju ke key supportnya Yaitu 101.397 Oke ini saya ganti warna merah Ya seperti ini Ya jadi ini kesimpulannya dari pergerakan indeks dolar Sampai saat ini masih kecenderungannya sudah turun Tapi informasi yang bisa kita dapatkan di akhir sesi penutupan bergerak konsolidasi Dan membentuk sebuah range antara 102.188 sampai dengan 102.561 Tentunya kalau area itu dari level psikologi atas atau level psikologi bawah Terjadi breakout impulsive bearish atau impulsive bullish Maka akan bergerak berlanjut Artinya close ya di atas daripada resisten contohnya Ataupun close di bawah area level psikologi Maka akan lanjutkan penurunannya Kalau closenya di atas resisten Maka akan lanjutkan ke naikannya Biar itu menuju low monthly sebelumnya Oke Ini ya secara teknikal dari indeks dolar hari ini Sekarang coba kita lihat di data Amerika ya Yang akan rilis malam ini Saya menggunakan websitenya forexfactory.com Oke gak lama-lama langsung aja kita lihat jadwal data ekonomi hari ini Oke data ekonomi hari ini tanggal 17 Januari ya Dimana disini hari kedua untuk WEF Annual Meeting Sampai dengan posisi saat ini adalah hari kedua Semua pakar ekonomi kumpul menjadi satu Membahas kondisi ekonomi dunia saat ini Salah satunya inflasi Kemudian geopolitik ya Rusia-Ukraine dan lain sebagainya Ini akan dibahas di acara WEF Annual Meeting Selama satu minggu ini sampai dengan hari Jumat Tapi gak salah menariknya ya Yang perlu kita perhatikan adalah Pukul 20.30 MPR Street Manufacturing Index Ini juga high impact untuk malam ini Pukul 20.30 Previousnya adalah minus 11,2% Dan forecastnya adalah minus 8,7% Artinya jika mana datanya ya Sesuai dengan forecast Aktualnya maka indeks dolar akan terjadi penguatan Karena ada pertumbuhan di MPR Street Manufacturing Index Tapi kalau posisinya dibawa daripada forecast Hati-hati indeks kembali lagi melemah Dan kalau kita lihat di story dari tanggal 15 Desember ya 2022 ini ada pertumbuhan Ada pelemahan yang cukup signifikan di MRC Manufacturing Index ini sendiri ya Tanggal 15 Desember ini terjadi penurunan dari previousnya 4,5% ya forecastnya di predisikan memang turun minus 1,1% Tapi aktualnya menjadikan potensi penurunan yang cukup signifikan minus 11,2% Ya semoga aja dengan penurunan kalau kita lihat data terakhir itu Yang paling jatuh tanggal 15 Agustus ya minus 31,3% Dari posisi sebelumnya 11,1% Itu 15 Agustus Tapi kalau kita lihat dari posisi terdekatnya Ya besar kemungkinan sih ada pertumbuhan ya Kalau kita lihat dari data-data sebelumnya Kalau hasilnya sesuai dengan forecast diatasnya itu indeks dolar akan menguat Oke informasinya nanti akan saya update ya di ZF Brotherhood Silahkan diikutin di telegramnya langsung Link ada di deskripsi di setiap video sudah ada Silahkan di klik Silahkan diikutin Seolah nanti saya akan update untuk informasinya Terima kasih buat semuanya Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua Dan bisa dijadikan acuan untuk trading plan masing-masing Dan jangan lupa bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng Yang bisa mendapatkan notifikasi dari Sonofarek Thank you buat semuanya Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh